Pemirsa aksi masa menolak penambangan liar di Pamekasan, Jawa Timur, nyaris ricu. Pengunjuk rasa marah saat dibubarkan polisi dan memaksa untuk memasuki kantor bupati. Ratusan mahasiswa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Pamekasan berunjuk rasa menolak penambangan liar di kantor bupati Pamekasan, Jawa Timur, kami siang. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa akan dibubarkan polisi karena aksi unjuk rasa telah melampaui batas waktu yang disepakati. Mahasiswa ini juga memaksa masuk ke dalam kantor bupati Pamekasan meminta ketegasan kepada bupati soal banyaknya tambang liar yang merusak lingkungan. Namun sayang bupati Pamekasan tidak berada di tempat. Mediasi untuk tidak menangkan kegiatan bupati hari ini karena masih mengingat bupati saat COVID-19. Sehingga kita kasih waktu, dia menyampaikan inspirasi untuk melakukan pemubaran untuk mengantisipasi peniparan COVID-19. Akibat kejadian ini, sejumlah pengunjuk rasa terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Deddy Prianto, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!